Pengawasan terhadap peredaran obat di Kabupaten Maluku Tenggara intens dilakukan Dinas Kesehatan Kabupaten Maluku Tenggara berdasarkan pada beberapa aspek penting seperti angka kesakitan sekaligus sebagai kontrol dalam peredarannya sesuai kebutuhan. Penjelasan ini disampaikan PLT Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Maluku Tenggara Muksin Rahayaan. Saat ditemui RRI di ruang kerjanya, Rahayaan mengatakan pengawasan yang dilakukan meliputi seluruh jenis obat termasuk diantaranya jenis obat antibiotik dan obat penenang. Khusus pengawasan di puskesmas lebih difokuskan pada pengendalian penggunaan obatnya sementara pengawasan bagi jenis usaha di luar fasilitas pemerintah seperti apotik pengawasan lebih difokuskan pada perizinan dan stok obat yang dimiliki. Untuk pengawasan obat ini kan tentu kita berdasarkan pada dua aspek pertama pada tingkat angka kesakitan kita atau morbiditas kemudian untuk puskesmas misalnya itu kita lebih banyak pengendalian ataupun pengajuan itu berdasarkan kebutuhan pada tahun sebelumnya. Jadi kalau untuk puskesmas memang dalam pengendalian langsung oleh Dinas Kesehatan, tetapi untuk yang di luar fasilitas kesehatan pemerintah, fasilitas pemilik pemerintah, maka kita mengendalikannya itu melalui baik melakukan perizinan dan sesekali juga memang teman-teman dari bidan tertentu teknis itu melakukan kunjungan lapangan, melakukan audit, memiliki pemeriksaan terhadap stok ketersediaan obat di setiap fasilitas kesehatan yang baik mandiri maupun yang lainnya. Rayaan mengatakan pengawasan tidak hanya dilakukan Dinas Kesehatan Semata, tetapi juga melibatkan Balai POM Provinsi Maluku yang biasa dilakukan secara tiba-tiba. Dan dari hasil pengawasan, masih ditemukan adanya pelenggaran dalam penjualan obat-obat di beberapa apotik yang tidak sesuai dengan prosedur. Dari laporan-laporan yang saya terima, Balai POM juga menyampaikan tentang beberapa fasilitas kesehatan misalnya di klinik-klinik maupun tempat toko penjualan obat itu banyak yang sudah tidak sesuai dengan ketentuan. Misalnya obat kerasnya tidak boleh dijual tapi dia masih menjual. Yang harus dengan resep dokter dia malah jual. Nah ini sudah kita mendapat laporan dari Balai POM selain dari kita ya, itu dari Balai POM dan beberapa kali saya melakukan evaluasi dan meminta ketegasan untuk peredahan-peredahan obat yang memang tidak mestinya dilakukan. Sementara itu di tempat yang sama, Kepala Instalasi Farmasi Dinas Kesehatan Kabupaten Maluku Tenggara Samsudin Buton mengatakan terkait pengawasan obat antibiotik dan obat penenang, peredaran dan penggunaannya tetap dipantau secara ketat. Mengingat dampak dari penggunaan kedua jenis obat ini cukup berisiko dan harus melalui resep dokter. Olehnya itu dalam pendistribusiannya pun dilakukan berdasarkan kebutuhan di setiap fast case yang ada di Maluku Tenggara. Kalau antibiotik itu dari dulu sudah ada pengawasan, terutama untuk pelaporan obat rasional. Jadi dipantau, setiap post case must harus lapor. Setiap penggunaannya juga dilapor. Karena antibiotik itu kan tidak boleh resisten. Untuk sampai saat ini, kita mendistribusikan antibiotik berdasarkan pemakaian dari post case must. Jadi tingkat kesakitannya juga kita perhatikan. Kan antibiotik ini rata-rata di fast case semua pakai resep dokter dulu baru dia keluar. Kalau di kita obat penenang itu dipakai untuk keadaan urgent. Kalau kita kasih psikotropika, itu kalau ada dokternya. Kalau tidak ada, kita terima kasih. Buton melanjutkan sejauh pantauan pihaknya, peredaran dan penggunaan obat antibiotik dan obat penenang di Maluku Tenggara masih dapat dikendalikan dan hanya digunakan sesuai peruntukannya. Terutama pada keadaan urgent, seperti penanganan bayi kejang dan penggunaannya tetap melalui rekomendasi dokter yang memiliki kewenangan. Dari Tual Maya Pranira Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.